Termin yang ketiga, mau dirubah, undang-undang, ya mungkin aja, tapi juga kalaupun tidak, kan tetap aja suatu kekuasaan kan pengen lanjut, pengen berlanjut. Di dinasti Yudhoyono, gitu ya, semacam. Jadi ini gunjang-ganjing, gunjang-ganjing persiapan pemilu 2014, jadi, ancang-ancang antara sekarang sampai dengan 2014, gimana nih? Dengan Partai Demokrat, SBW dengan SBY, dengan Partai Demokratnya, dan sayang-sayangnya gimana, terutama PDIP dan Golkar, tentunya ya. Kalau, ini gosip ya, jadi kalau gosip kan tetap gosip, kalau gosip ya, kalau Taufik Imas inginnya PDIP aliansi dengan Demokrat. PDIP aliansi dengan? Demokrat, merapat ke Demokrat, gitu. Barangkali Taufik Imas pengennya Puan, dengan Julu, gitu. Jadi, kalau ada PDIP Puan, gitu. Ya, tapi kan SBW punya koalisi Golkar, dengan Agur Isang, gitu. Jadi, nggak tahu mana yang mau gini. Jadi masih segini. Tapi kalau mereka bergabung semua, juga nggak apa-apa sih. Siapa persiden? Karena akhirnya, sebetulnya kan soal pembagian lahannya. Pembagian kuenya. Justru yang saya khawatirkan, nggak ada oposisi. Ini sebetulnya sekarang nggak ada oposisi. Ya, PDIP cuma hanya namanya. Cuma soal bagi-baginya aja, kan? Betul. Kalau bagi-baginya kurang rata, ya. Di mulut posisi? Iya. Tapi kalau bagi-baginya rata, ya. Cukup fair bagi-baginya. Jadi, sebetulnya oke-oke aja. Tadi saya berharap bahwa Grindra akan jadi oposisi. Nceng, gitu kan. Tapi? Tapi nggak juga merapat juga ke SBW. Jadi, sebetulnya di politik itu nggak ada yang bilang, Oh ya, ini ada oposisi bersebrangan. Nggak akan kritisi pemerintah. Nggak ada. Maksudnya nggak ada yang abadi? Iya. Nggak ada musuh abadi. Jadi, sekarang soalnya mereka ancang-ancang. Lu dapet apa? Gue dapet apa? Lu ganggu gue nggak? Nah, tapi ada satu hal yang saya amati. Yang jelas, dari pemerintah SBW, sekarang paham betul bahwa Aliansi itu bisa nggak usah dibangun dengan uang. Tapi bisa dengan kasus. Kasus bisa dimainkan. Tolong, jelaskan maksudnya. Bisa diklarifikasi. Jadi, barangkali dia pengen pegang juga. Jaksanya, polisinya, kapolinya, ketua KPK-nya gitu. Jadi, kasus itu dipakai untuk negosiasi. Enak juga ternyata gitu. Karena nggak usah bayar kan gitu. Jadi, bukan uang di sini. Kita uang. Tapi kasus. Kasus. Terus, sekarang kita menantang masuk the era of the lawyer, kan? Di Indonesia. Ibu Ageng. Itu semua, Involved in politics akhirnya. Oh iya. Antara Ibu Ani dengan Ibu Ageng. Tanya-tanya. Ibu Ageng itu ibunya Ibu Ani. Dia masih ngatur-ngatur. Ibu Ageng. Can you imagine it? So, Soeharto punya apa, cara, gaya masih. Masih, masih. Dan main-main ini Sarwadi. Tau kan siapa itu? Ibu Ageng. Yang kebanggaannya ialah bahwa dia berhasil membunuh 3 juta orang komunis. Masih didengung-dengung kan itu. Jadi, kembali dari Ibu Ageng. Ya, masih ada pengaruh lah. Jadi, ada dipersiapkan adiknya Ibu Ageng. Itu ya Orde Barung. Pendiri Orde Barung. Pendiri Orde Barung. Terus, Pangdam Siliwangi. Terus, Pangkostrat. Sekali gimana? Pangdam Siliwangi. Tadinya Danjen Kopassus. Wadanjen, Pramono Edi. Pramono Edi ini, apa pangkatnya? Dulu sih pindah 2. Sekarang sudah? Waktu itu bintang 1 ya. Sekarang bintang 2. Sekarang bintang 3. Oh, bintang 2. Bintang 3 dengan cepat itu. Dia, gimana? Dari mana dia mulanya? Pangdam Siliwangi ya? Dia dari Wadanjen Kopassus. Kemudian? Dandjen. 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 Dandjen, Pangkostrat. Pangdam Siliwangi. Oh, Pangdam Siliwangi. Kemudian? Pangkostrat sekarang. Sekarang Pangkostrat. Nah itu adiknya? Ibu Ani. Ibu Ani. Kemungkinan dia nanti, apa? Kalau matanya. Jadi itu persiapannya ke sana, kan? Iya. Dan juga ada anaknya SPI yang kecil. Nah, coba ceritain lagi tuh. Agus ya? Agus. Agus Harimurti. Yang dia sekolah di Singapura. Terus ke siswa untuk master. Nanjang University. Iya. Terus dia sekolah di, kita pergi siswa juga di Harvard. Harvard. Jepitnya ada otak kata nggak? Waktu. 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 Maksudnya bisa masuk Nanjang dan Harvard pergi mana? Waktu Aceh, waktu darurat militer Aceh, dia sih pergi-pergi. Nggak ada di tempat. Ditugasin di mana? Melabok tak apa? Enggak. Di periksa. Ini komandan yang cerita. Apa? Komandan darurat militer yang cerita. Mana Agus? Enggak ada. Pulang. Jadi sering ini lah. Absen. Absen. Dan terus waktu di Lebanon juga kan gitu. Kemana? Unifil. Ikut pasukan pertama yang ke Lebanon. Ya ke Paris. Oh ke Paris. Dan itu yang ikut bobrok. Bukan institusi di Indonesia. Itu yang. Dan waktu 17 Agustus. Buku yang dibagikan. Buku souvenir. Tamu-tamu negara. Acara 17 Agustus di istana. Bukunya Agus Harimut. Agus Harimut ya. Ini anak-anaknya juga. Suburnya. Suburnya 17 Agustus di istana. Sama bukunya Bu Ani. Itu ancang-ancangnya ke mana Agus? Ya salah satu penerus lah. Kan barangkali kalau yang waras ya. Tentara yang waras itu mengatakan. Sayang sekali kalau memang mau di Broom bisa. Tapi tidak ada perlakuan khusus. Dulu kan Prabowo juga begitu. Kalau mau di Broom tidak ada perlakuan khusus. Tapi kan kenyataannya perlakuan khusus selalu ada. Dulu kan Lee Kuan Yew dengan Lee Shen Long buat gitu juga. Dia di Broom. Tapi tidak ada perlakuan khusus. Itu cara yang dianggap berhasil waktu itu. Ya Lee Kuan Yew dengan Lee Shen Long. Sehingga dia jadi pemimpin. Yang bisa di dunia internasional paling tidak ada credibility nya lah. Ya betul. Tapi yang saya kuatirkan ini institusi Amerika seperti Harvard. Kasih dia siswa ke anaknya. Itu dimana credibility Harvard itu sendiri? Ya apa kan ngasih? Itu selalu punya ini kantong-kantong untuk. Kantong-kantong buat gitu ya. Kan Jenny Gusto juga. Oh iya. Iya. Itu kan juga lobby. Berklee dulu. Maksud chancellor nya. Chan Setien. Ah iya iya. Chan Setien. Dia kan pernah. Karena ini public university. Terbukalah skandal. Bahwa dia ini khusus. Untuk anak-anak karya dia. Itu untuk public institution. Wist. Iya. Tapi kalau private. Kalau private. Ashi. Jepang. Oh iya. Saya ingat nama dia. Di apa. Di apa. Apa. Kelipu apa. Kelinta harapan waktu itu. Namanya kan di. Sebut. Wah itu. Dibongkar. Karena ya. Public institution. Gak boleh gitu. Iya. Akhirnya dibongkar dan terbongkar. Iya. Ini adalah shame. Dan. Iya. Sayang sekali. Kenapa? Memalukan sekali. Memalukan. Buat institusi. Public accountability. Ya. It's taxpayer money. Ya. Ya. Kalau private ya. Ya. Well. It's whoever whatever. But this is taxpayer money. That public institution. Itu kan untuk anak-anak California. Yang. Kok dikasih tempat ke. Hmm. 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 Tapi itu apa namanya. Hmm. Kemudian yang. Kemungkinan partai-partai yang kuat. Yang bisa diajak kolaborasi. Kalau nggak beroposisi. Ya itu juga. Selain tiga itu. Demokrat. Hmm. PDIB dan Golkar. Itu Gerindra. Naik kan juga itu. Ya. Gerindra. PKB. Oh. Yang di bawah lima persen-lima persen kan ada. Sekecil. PKS. Oh itu masuk PKS. Oh itu masuk PKS itu juga. Cekcil. Prabowo apa? PKS. Iya. Prabowo apa nama partainya? Gerindra. Gerindra. Kalau Wirantok? Ahnura. Oh. Ahnura. Ahnura. Mana partai Cekcil? Jadi ya ini soal partai yang Cekcil ini juga belum bentuk mau posisi kan. Hmm. Bergantung Jatah. Iya. Bergantung Jatah. Dan kalau nggak digugatnya udah bagus kan. Kasus pelanggaran HAM-nya aja juga belum bagus. Jadi itu kalau kita dengar mengenai itu rakyat teriak-teriak mengenai turunin SBY dan segala macam itu kan. Jadi itu riak-riak kecil di bawah yang nggak ada hatinya ya. Iya. Tapi lama-lama juga bisa ada gelombang besar ya. Harus hati-hati ya. Karena rakyatnya juga bisa, rakyatnya bisa marah. Bisa rakyat jenuh dan bisa marah. Ini kan sekarang apatis kan. Iya. Aku suka-suka lo deh. Terserah. Mau ngapain lah gitu. Terserah lah kasih dia mau ngapain. Ngomong apa gitu. Terserah. Terserah. Yang paling clear itu, itu pada waktu dia menunjuk Kapolri. Sudah digadang-gadang, sudah dilihat prosesnya, diminta ke Komnas HAM, diminta ke KPK, diminta ke PPATK. Soal track record, fit, proper test, calon Kapolri. Dan di internal, ini adalah dua orang yang terbaik lewat mekanisme internal, mekanisme eksternal, lewat kompona, segala macem. Udah benar lah ya. Udah benar gitu. Tau-tau dia pilih yang lain. Alasannya karena politisasi. Maksudnya? Alasannya karena tidak sehat. Sudah terlanjur meluas gitu. Sudah terlanjur orang gonjang-ganjing siapa calon Kapolri. Nah dia nggak ngerti bahwa itulah publik begitu. Padahal orang nggak mengerti bahwa ternyata gonjang-ganjing itu penting karena ternyata banyak hal yang terkait dengan kepolisian. Semua berkepentingan. Gitu. Tapi akhirnya setelah Presiden Vita komplit begitu dari dua calon itu nggak kepilih, malah yang nggak kedengeran kepilih, itu reaksi orang-orang kekiraan? Pas gitu doang loh. Kira-kira gitu. Jadi apatis aja? Ya jadi ternyata lain kali nggak usah nanya-nanya sama kita. Barangkali lu pilih aja yang lu mau. Gitu. Nggak usah bahasa bahasi. Jadi itu semua cuma buasa bahasi aja? Iya. Akhirnya semua proses ya. Barangkali Kapolri itu keluar tiap hari di koran, tiap hari di TV, di media apapun siapa calon Kapolri. Terus aja. Sampai akhirnya udah. Saya tanya ke dalam, saya tanya keluar, saya tanya ke anggota polisi, ya udah. Mbak yang dua calon itu udah paling bagus gitu. Akhir-akhirnya itu dua itu lah. Iya, udah paling bagus gitu. Karena udah di gojangkannya. Yang mana aja lah. Makanya terus beberapa temen bilang, ya udah kalian sepaket aja daripada ribut. Partai-partai politik juga udah oke semua? Sudah. 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 Akhirnya sekber. Katanya di dalam itu keputusannya berubah. Partai gimana itu? PDIB gimana tangkapannya? Partai.